Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Widya channel kali ini saya akan membuat bolu kukus nutrisari satu telur tanpa mixer yang ingin tahu bahan apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara membuatnya tonton terus videonya sampai habis ya dan jangan lupa sambil nonton videonya like comment subscribe share dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video saya selanjutnya dengan durasi yang aman tentunya baiklah bahan-bahannya adalah 8 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan gula pasir setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh TPM atau SP 1 butir telur 1 saset nutrisari di sini saya bisa menggunakan rasa jambu biji ya untuk nutrisarinya sesuai dengan selera ya bisa menggunakan yang rasa jeruk atau mangga kemudian satu saset santan instan yang 65 mini next ke cara membuatnya judulnya biasa kita pakai telur gula pasir dan SP gula pasir dan SP kemudian kita kocok sampai putih berjejak ya setelah kita kocok seperti ini adonannya sudah putih berjejak kita sisihkan dulu kemudian kita tuangkan santan nutris airi kita campur di dalam santannya kemudian kita aduk sampai merata ya seperti ini ya supaya warnanya lebih cantik aku menambahkan warna merah sedikit kemudian kita aduk rata lagi dan seperti ini ya santan yang menambahkan kemudian kita aduk sampai rata kita sisihkan dulu kemudian tepung terigu bagian soda kita masukkan kita aduk sampai tercampur dulu ya setelah tercampur setelah tercampur baru kita masukkan ke dalam adonan kita aduk sampai merata seperti ini kita masukkan santan dan adonan nutris airi sedikit sedikit ya dan kita aduk sampai merata penas setelah seperti ini adonannya kemudian saya sudah siapkan loyang yang sudah saya kasih margarin ya boleh juga dikasih minyak goreng masukkan dan kita teradonan seperti ini kita ratakan kemudian kita hentikan untuk mengeluarkan gelip-gelip di atas di dalam ya kemudian kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit akan nanti kita tes kematangannya ya ini bunda setelah kurang lebih 15 menit ya hasilnya seperti ini kita tiaskan kita tunggu dingin kemudian kita keluarkan dari catakannya ya nah bunda ini sudah saya lepas dari catakannya ya seperti ini itu dan coba kita kasih topping dulu ya nah bunda untuk toppingnya terserah bunda-bunda jadinya seperti ini bolu kukus nutri sarinya dan ini toppingnya terserah ini saya menggunakan maizis yang rasa coklat untuk toppingnya bisa juga sesuai selera ya bunda bisa juga dengan keju atau coklat atau meseceres yang warna-warna oke kita coba kita iris ya nah bunda-bunda jadi jadinya seperti ini ya bolu coklat atau eh maaf bolu nutrisari nah itu toppingnya kita kasih meseceres bisa juga keju terserah ya ini hasilnya kita coba hasilnya seperti ini ya empuk enggak enggak bantet sama sekali seperti ini dalamnya juga empuk banget enggak bantet enggak bantet ya kalau ini juga enggak enggak banget ya ini hasilnya bolu kukus nutrisarinya semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa like komen share subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mantai video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati